Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengusulkan perubahan jam sekolah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Ya namun usulan tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Menurut beberapa pihak, langkah ini justru membuat arus lalu lintas Jakarta pada pagi hari semakin semerawut, mengingat jam masuk kantor pada umumnya adalah pada pukul 8.30. Sebeliknya ada pula yang mendukung usul Ahok karena jam masuk sekolah saat ini yaitu pukul 6.30 pagi. Terlalu memberatkan siswa dan kebanyakan banyak siswa yang tidak sempat serapan dan mempersiapkan diri secara maksimal. Kalau jam 9 sih saya rasa sih terlalu ini, terlalu lama gitu. Misalnya kalau jam 9 otomatis paling jam 11, kalau kayak saya anak saya kan paling entah jam 11 kan keluarnya lagi kan. Biasanya kan setengah 7, pulangnya jam setengah 10 gitu. Tapi bukannya wacan ini baik Pak, dalam arti untuk mengurangi kemacetan itu sendiri Pak? Kalau kemacetan sih karena saya terlalu dekat sih, nggak terlalu masalah sih. Masalahnya kan kalau di rumah paling nggak sampai 10 petit, 5 menit udah nyampe.